hai oke halo guys baik lagi ya sama gua di channel ZRF MOBA pada video kali ini gua pengen bikin tutorial tentang hero sakurayama nih guys kebetulan di video gua yang tutorial takimura itu ya ada yang request lagi suruh bikinin tutorial hero sakurayama ini guys dipet ya namanya ya ya udah gue bakal bikinin tutorialnya untuk mengenai pasif dari sakurayama ini ya kalau untuk pasifnya sendiri hero sakurayama bakalan menambahkan movement speednya itu sebesar 20% di setiap skill-skillnya guys jadi ketika hero sakurayama ini ngelarin skillnya untuk untuk movement speednya itu bertambah 20% guys jadi lebih kenceng ya saat sakurayama ini berlari itu ya oke kalau untuk skill-skillnya gua bakal jelasin disini ya guys ya kalau untuk skill satunya dia bakal ngelemparin kipas gitu nah gitu ya terus kalian bisa pencet lagi guys itu ngeblink ya contohnya kayak gini guys jadi bisa berpindah posisi gitu loh nah gitu ya dia bakal ngeblink kayak gitu untuk durasinya terbilangnya nggak lama gitu kan jadi harus cepet gitu ya kalau pengen pakai skill satunya ini gitu loh kalau untuk skill 2 nya dia bakal ngestun sama jangan nambahin sil gitu ya di darahnya nah gitu guys tuh kan ada tambahan darah putih tuh ya itu sil guys gitu loh kalau untuk kultinya kayak gini nah gitu ya kalau untuk kultinya sendiri guys kalau untuk ultinya sendiri dia juga bisa ngeblink guys jadi dia bakal balik ke posisi saat pertama kali sakurayama ini ngeluarin ultinya gitu loh contohnya kayak gini ya guys ya ini kan gua di posisi ini nih pas gua ulti itu ya gua jalan disini nah otomatis untuk hero sakurayama ini bakal balik ke posisi semula guys pas saat dia mengeluarkan ultinya ya gitu kalau untuk pasifnya itu kayak gini guys jadi setiap kali hero sakurayama ini ngeluarin skillnya gitu ya buat movement speednya dia itu bakal meningkat sebesar 20% gitu jadi contohnya kayak gini ya guys ya Nah gitu ya jadi buat jalannya itu di penceng gitu kita coba pergerakannya gitu ya Nah gitu ya guys ya hai 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 memang nggak terlalu gimana ya ya nggak terlalu kelihatan betor bedaannya cuma sedikit aja gitu nggak yang terlalu over banget ngebutnya buat ini ya movement speednya gitu kalau untuk combo dari hero sakurayama ini kalian bisa skill 1 dulu gitu ya habis itu ya habis itu skill 1 apa habis itu skill 3 kalian pecat skill 1 lagi gitu ya buat ngebring pesa habis itu kalian bisa setel setun ya bersekil 2 guys gitu jadi bisa turun lagi gitu ya contohnya seperti ini guys gitu ya cuman tadi tuh karena ngefrank jadi agak susah juga ya harap maklum ya kalau game itu kadang tuh suka kumat kumat gitu oke gua bakal perlihatin lagi ya kombonnya ya guys ya di kurang lebih kayak gitu kalau untuk kombo dari sakurayama ya ini untuk hero jarak jauh guys kalau semisal posisinya itu nggak terlalu deket ya sama kalian gitu Hai cuman kalau semisal kalian yang dimajuin kalau di kalian yang dimajuin sama hero musuhnya ya saya itu bisa spell setun dulu ya kalian spell setun habis itu kalian skill 3 kalian ulti gitu ya beneran ulti kalian bisa skill 2 ya di setun lagi gitu ya habis itu kalian skill 1 guys nah gitu ya itu kalau kalian yang diras itu atau kalian yang dimajuin sama hero musuhnya itu ya biasanya hero factor gitu kalau nggak tankernya ya kurang lebih kayak gitu deh guys ya kalau dari pasifnya terus dari keterangan skill-skillnya sama kombonya dari virus sakurayama ini ya guys ya kelebihnya kita langsung ke gameplaynya aja lah ya guys ya Oke let's go check it out ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati